nah untuk bikin tapenya ya ceriwi sudah rendam 1 gelas ketan hitam ya tadi direndam kurang lebih 2 jam ya dan kita taruh di piring setelah direndam ditiriskan dulu terus diganti airnya ya kita taruh di piring seperti ini kita kasih air sedikit lalu kita kukus di dalam rice cooker nah caranya seperti ini rice cookernya dikasih air lalu kita kasih taktakan ya lalu kita taruh ketannya seperti itu dan masak nah jangan lupa ini tombolnya untuk dijeglekan ke bawah sampai kita tunggu sampai matang ya lor ya kalau kalian gak pakai piring seperti ceriwi tadi ya boleh seperti masak nasi seperti biasa ya oke lor kita tunggu sampai matang dulu ketannya nah ini ketannya sudah matang tapi masih panas kita tunggu nanti benar-benar dingin dulu baru dikasih ragi ya biar tapenya tidak asem rasanya ya soalnya kalau masih panas dikasih ragi nanti tapenya rusak gak manis asem rasanya nah ini ketannya sudah dingin teman-teman ya kita tambahkan ini raktabe ya yang sudah teriwis haluskan ya satu lebih sedikit ya terus ini satu sendok teh gula pasir ya kita campur ya ini apa campurnya pakai tangan aja ya biar benar-benar campur ya tapi tunggu benar-benar dingin dulu ya lor ini ketannya biar tidak kecut atau tidak asem rasa tapenya ya ini lagi sama apa tadi gula pasirnya sudah campur sekarang kita bungkus-bungkus pakai daun pisang ya kalau kalian gak punya daun pisang bisa diganti pakai toples ataupun plastik ya lor ya oke sekarang ceriwis bungkus-bungkus dulu ya pakai daun pisangnya nah ini sudah selesai ceriwis bungkus jadi lima bungkus ya lor langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam kantong plastik biar kalau sudah matang ini air tapenya tidak kemana-mana oke setelah dimasukkan ke dalam plastik ditunggu satu malam satu hari atau 24 jam ya lor ya nanti sudah matang tuh tapenya nah ini teman-teman udah matang tuh tapenya udah keluar apa ini airnya ya coba kita buka seperti apa tapenya kalau udah matang nah ini teman-teman tapenya udah matang seperti ini kalau udah matang ya tuh seperti itu dan jangan lupa untuk dicoba ya resep simpel kari ini bikin tapen ketan hitam super legit cocok untuk bahan bikin masuk ke lebaran tahun ini ya dan cukup sekian terima kasih jangan lupa untuk dicoba jika ada salah kata mohon di maafkan salam santun salam damai dari ceriwis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye